Obat angku untuk patukan ular berbisa Obat ini aku dapatkan dari seseorang yang kerjaannya menangkap katak sawah Pekerjaan ini sangatlah berbahaya dan beresiko tinggi Cobalah anda bayangkan Semalaman terus berada di area pesawahan Rawa-rawa Yang sudah pasti banyak binatang yang berbahaya Salah satunya yaitu ular berbisa Pekerjaan ini juga membutuhkan keberanian dan nyali yang besar Toh dapat kita bayangkan semalam berada di persawahan yang jauh dari perkampungan Seram bukan? Ketika aku bertanya Apa Amang tidak takut semalaman sendirian berada di sawah? Jawabnya tidak Karena sudah biasa Terus aku bertanya lagi Apa Amang pernah diganggu atau melihat semacam makhluk halus? Sering katanya Paling sering diganggu atau ditakut-takutin sama kuntilanak Oh ya Apa Amang tidak takut? Aku kembali bertanya Tidak Kalau ada makhluk-makhluk semacam itu Biasanya Amang suka beruntung Karena katak suka banyak Pernah dua wadah ini penuh semua oleh katak Kata si Amang sambil memperlihatkan anyaman dari bambu berbentuk semacam bubu Yang dijadikan wadah untuk katak hasil tangkapannya Oh ya itu gara-gara Amang diganggu kuntilanak Tanyaku spontan Bukan Ceritanya begini Jelas si Amang Hampir semalaman Amang tidak mendapatkan katak Seakan katak-katak itu menghilang Amang sudah putus asa Tibalah di sawah yang dikelilingi pohon-pohon pisang Dan pohon bambu Suara katak begitu ramai Dan Amang pun dengan semangat menangkap katak-katak itu Hingga tak terasa wadah satu ini sudah penuh sesak oleh katak Karena Amang bawa dua wadah dan katak masih banyak Ya Amang terus saja nangkapin katak-katak itu Wadah ini pun sudah hampir penuh Tiba-tiba Amang mendengar seperti ada orang mandi Pas Amang melihat ke ujung sawah terlihat ada makhluk berambut panjang sedang asyik mandi di sumur sawah Amang segera menghampirinya Serta menyorotkan lampu karbit ini Dan terlihat dengan jelas sosok wanita tanpa pakaian berjongkok Dengan punggung serta wajah tertutupi rambutnya yang panjang Dia berjongkok dengan kedua telapak tangannya menutupi payudaranya yang sangat besar Amang makin mendekati Dan makin penasaran ingin melihat wajahnya Tapi sayang wanita itu selalu menyembunyikan wajahnya Amang hanya bisa melihat tubuhnya yang hitam legam yang ditutupi oleh rambutnya Amang tahu bahwa ini yang dinamakan Wewe Gombel atau Kelong Wewe Jelas si Mamang Sedikit bulu kuduk merinding mendengar cerita si Mamang ini Aku melihat kakinya si Mamang yang tidak mengenakan sepatu bot Untuk melindungi kaki dari gigitan ular Yang bisa saja terjadi Terus gimana Amang? Kalau Amang dipatuk ular berbisa Tanyaku yang tiba-tiba sedikit mengkhawatirkannya Saya rasa semua orang yang pekerjaannya sama seperti Amang Pasti mereka memiliki obat penawar racun ular Karena ditidak-tidak pun kita ada lengahnya Yang bisa saja kena patukan ular berbisa Amang juga pernah dipatuk oleh ular berbisa Ketika itu masih di perjalanan menuju pesawahan Tetapi dengan obat yang Amang ketahui Alhamdulillah Amang masih bisa meneruskan mencari katak Racun itu tidak menjalar ke tubuh Amang dan hanya terasa sedikit nyeri saja bekas gigitan giginya Boleh saya tahu Mang Obat yang dipakai Amang Tanyaku penuh harap Si Mamang menatap wajahku dan berkata Boleh Tapi ini rahasia jangan dibilang ke orang-orang Kata si Mamang dengan menatap tajam ke wajahku Aku tertegun Lalu aku pun berjanji akan merahasiakannya Ini kulakukan karena rasa ingin tahu obat penawar racun ular itu Air kencing Jelas si Mamang singkat Air kencing Ulang aku sedikit tak percaya Iya air kencing Jika dipatuk ular beracun cepatlah ambil wadah dan kencinglah di wadah itu Lalu kau minum air kencingmu itu Kata si Mamang tanpa berkata-kata lagi Yang langsung berdiri dan pamitan Untuk lanjut menuju pesawahan Sejenak aku terbengong antara percaya dan tidak Pada resep obat yang diberikan si Mamang itu Bagaimana dengan Anda Percaya tidak dengan air kencing yang bisa mengobati patukan ular berbisa Tolong komen di kolom komentar Aku terus memikirkan obat yang diberikan si Mamang itu Jika aku percaya Aku belum menggunakan obat itu Jika aku tidak percaya tetapi penasaran dengan hasiatnya Berarti aku harus menguji dan mencobanya Agilah pikirku Mana berani aku mengorbankan kakiku untuk dipatuk ular Hanya untuk menguji keampuhan obat itu Jika di antara Anda Ada yang berani mencoba Tolong kasih tahu benar atau tidaknya hasiat obat si Mamang itu Tetapi resiko ditanggung sendiri dan di luar tanggung jawab saya Sekian dan terima kasih Semoga obrolan aku dan si Mamang ini bermanfaat untuk kita semua